What's up basketball fans, welcome back to Time Out Ini berita yang sangat mengecewakan juga gue yakin untuk fans basket di Philippines dan juga fans basket di Indonesia Karena tidak setiap harinya kita bisa nonton pemain NBA bermain atau bertanding di Jakarta Jadi ini sayang banget Tapi memang peraturan, sorry, persetujuan NBA dan FIBA ini mengatakan bahwa para pemain NBA itu hanya bisa bermain di Olimpiade FIBA World Cup atau juga Continental Cup Competition serta qualifiers untuk kompetisi tersebut Sedangkan Asian Games ini tidak masuk di kategori tersebut Tapi ini lumayan unik juga karena kondisinya John Carlson tidak boleh bermain sebagai pemain NBA di Asian Games Tapi di tim China National Team itu ada dua pemain NBA yang akan, kabarnya sih akan bertanding ya nanti di Asian Games ini Yaitu dari Houston Rockets, Zhao Xi dan juga dari Dallas Mavericks ada Ding Yang Yuang Jadi ini menarik banget apakah peraturan NBA ini konsisten atau enggak Kenapa John Carlson tidak boleh bermain Sedangkan dua pemain lainnya boleh bermain ini aneh banget sih Tapi kita lihat aja soalnya sampai sekarang belum ada roster resmi sama sekali Jadi gue gak bisa share ke kalian atau update ke kalian siapanya pemain-pemain big names yang akan bermain di Asian Games ini Dan gue juga penasaran di Jepang itu apakah Rui Hachimura akan main atau Kanik Vizikas akan main atau Yuta Tabusei akan main Gue juga gak tau tapi gue penasaran banget dari Ngo Hala game pertama yaitu nanti Chinese Taipei melawan Jepang besok jam 10 pagi Dan sekarang gue juga mau share ke kalian schedule untuk Basket 5 on 5 Asian Games Semoga ini schedule yang terupdate karena gue baru dapetnya pagi ini Jadi kalian bisa lihat dulu jadwalnya Karena banyak banget yang nanyain deh komen ke gue Kak bisa lihat jadwalnya dimana gue juga gak tau akhirnya hari ini ada yang Whatsapp gue Jadwal ini kalian jangan lupa untuk foto dulu nih jadwalnya Dan selain itu juga gue penasaran katanya sih di Iran itu Jagoan mereka mantan pemain NBA Hamad Hadadi juga akan bermain So ini menarik banget sih Itu aja sih update-nya untuk Asian Games hari ini gue juga gak bisa terlalu banyak Karena gak ada official roster list atau apapun Gue juga mulai besok udah mulai bekerja di Asian Games gue akan jadi fotografer So gue belum tau nanti bisa seberapa sering update video selama 3 minggu ke depan Tapi pasti gue usahakan Kalau ada game Indonesia gue akan coba review dan juga mungkin nanti gue mencoba untuk nyolong-nyolong Kalau bisa mau interview pemain di pertandingan Atau mungkin kalau bisa ke hotel kayak jarak susah sih karena mereka tinggal di Wisma Atlet So we will see Soalnya gue dari pagi sampai malam harus standby di lapangan Belum gak bisa ke tempat latihan juga Tapi doain aja semoga tetap bisa berjalan Youtube gue selama 3 minggu ini So guys enjoy Asian Games starting tomorrow Jangan lupa untuk datang ke lapan kalau bisa dapet tiket Oh iya jangan lupa Gue juga gak tau dimana bisa dapet tiket jantannya gue juga Karena gue gak punya informasi itu juga tentang tiket So hopefully online bisa dicari atau mungkin besok on the spot gue gak tau ada apa enggak But kalau nanti ada update tentang tiket gue coba update di Instagram But itu aja sih hari ini guys Jangan lupa untuk support tim nasional kita Dan juga doakan agar tim nasional kita bisa memberikan yang terbaik nanti di Asian Games So don't forget to like this video Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys soon Peace I'll see you guys in the next video